Sahabat Tani, bertemu lagi dengan Caangon 80 yang senantiasa mengeksplor tentang tanaman secara singkat dan sederhana. Dan kali ini saya akan menerangkan sedikit pengetahuan tentang perbedaan tiga jenis jahe, yaitu jahe gajah, jahe emperit, dan jahe merah. Saat musim penghujan, untuk tanaman jahe, khususnya rimpang jahe, bisa kita manfaatkan untuk minuman. Dan minuman ini bertujuan untuk menghangatkan badan, menjaga kondisi tubuh, biar tetap hangat, sehingga virus atau penyakit tidak akan mudah menyerang kita. Dan saya akan menjelaskan perbedaan secara singkat mengenai jahe. yang pertama yaitu jahe gajah. Jahe gajah, pada umumnya kondisinya atau rimpangnya yaitu besar-besar, warnanya putih kekuningan. Nah jahe ini bisa juga ada yang menyebut jahe badak atau jahe kombongan. Karena bentuknya yang besar disebut jahe gajah. Dan untuk karakteristiknya atau ciri-cirinya, jahe gajah ini memiliki rimpang yang sangat besar. Ini sebesar jempol jari. Ini bisa lebih besar lagi bila ditanam di tempat yang subur. rimpangnya besar atau gemuk, warnanya putih kekuningan-kuningan, seperti ini. Berserat sedikit dan lembut. Seratnya lembut, mempunyai sedikit serat. Aromanya kurang tajam. Dan yang terakhir yaitu rasanya kurang pedas. biasanya jahe ini digunakan untuk bumbu masak atau bumbu dapur. Seperti ini. Dan untuk mengenai harganya, jahe gajah ini murah dibanding dengan jahe emprit atau jahe merah. Dan kita berganti untuk menerangkan jahe emprit. jahe emprit atau jahe putih kecil ini bisa ada yang menyebutnya dengan jahe sunti. Ada yang menyebut jahe emprit, jahe putih kecil. Ini memiliki ciri yaitu rimpangnya kecil-kecil seperti ini. Seperti ini. Tidak ada sejempol jari, tidak ada. Kecil. Kecil-kecil. Warnanya putih kekuning-kuningan. Dia memiliki serat. Ini seratnya lembut, memiliki serat yang lembut dan sedikit. Aromanya tajam. Ini aromanya tajam khas jahe. Dan rasanya sangat pedas. biasanya jahe emprit ini digunakan untuk obat-obatan dan untuk bahan jamu. Dan untuk harganya sendiri biasanya lebih mahal daripada jahe gajah. Ini. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan jahe merah. Seperti ini. jahe merah ini memiliki warna yang merah. Warnanya jingga sampai merah sampai merah tua. Seperti ini. Rimpangnya dia memiliki rimpang yang besar tetapi tidak sebesar rimpang jahe gajah. Dan warnanya merah sampai merah tua bila sudah tua seperti ini. Mempunyai serat sangat kasar dibanding dengan jahe emprit dan jahe gajah seperti ini. Aromanya sangat tajam dan rasanya sangat pedas. jahe jahe gajah ini dibanding dengan jahe merah ini dibanding dengan jahe gajah dan jahe emprit jahe merah ini untuk rasa lebih khas jahe dan lebih tajam rasanya sangat pedas. dan untuk harga sendiri jahe merah ini lebih mahal dibanding dengan kedua jahe tersebut yaitu jahe gajah dan jahe emprit. Dan biasanya jahe merah ini digunakan untuk obat-obatan dan bahan jamu. demikian sedikit penjelasan mengenai perbedaan jahe jahe gajah jahe emprit dan jahe merah. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan saya ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan para sahabat untuk memilih jenis jahe yang akan dibeli atau yang akan dibudidayakan. Demikian para sahabat tani jangan lupa like, subscribe, komen serta aktifkan tanda loncengnya sehingga tidak ketinggalan dengan informasi yang sangat bermanfaat lainnya. Terima kasih tetap semangat dan salam bertani. selamat menikmati.